Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Bricell Cooking Ini donatnya super empuk Super lembut dan rasanya enak banget Bagaimana cara buatnya Dan resepnya simak videonya sampai habis ya Pertama-tama kita siapkan 500 gram tepung cakra kembar Ini yang kemasan Kemudian 60 gram gula pasir Lalu 8 gram ragi instan Kemudian saya tambahkan 2-3 gram bread improver Dan ini garam 8 gram Ini kemudian saya tambahkan 2 saset susu dan kau Lalu saya tambahkan 4 butir kuning telur Dan setengah putih Kemudian 280-290 ml Susu cair Dan ini saya gunakan 30 gram butter Dan 30 gram mentega keju Kemudian kita campur Semua bahan Tepung cakra kembar Gula pasir Ragi instan Bread improver Susu bubuk Kemudian kita aduk Hingga tercampur rata Masukkan telur Dan aduk kembali Lalu tambahkan susu cair Kita masukkan secara bertahap Biar tidak kelembekan Setelah kita masukkan susu Ini kemudian kita uleni Atau bisa gunakan mixer Di sini saya gunakan mixer Ini kita uleni Atau kita mixer Hingga setengah kalis Kemudian kita masukkan Butter dan garam Lalu kita uleni lagi Hingga semuanya tercampur rata Dan benar-benar kalis Nah ini kita rapikan dulu Adonannya ya teman-teman Atau kita balik adonannya Supaya bagian bawah Termix serata Jadi saya tidak memaksakan mixer Untuk mencapai Yang bagian bawah ya Jadi sistemnya saya balik ya Nah kemudian Kita mixer kembali Ini Hingga benar-benar kalis Nah ini sudah kalis Kita diamkan dulu Kira-kira 10 menit ya teman-teman Tidak perlu lama-lama Ini menjaga Supaya tidak over proofing ya Kita tutup dulu Nah ini setelah 10 menit kemudian Lalu kita pindahkan adonan Kemudian untuk kita timbang Ini saya timbang seberat 20 gram Dan adonan ini Atau resep ini Menghasilkan donat Sebanyak 52 piece ya teman-teman Dengan timbangan 20 gram Nah lanjut kita rounding adonan ya teman-teman Caranya bisa bagaimana saja Menurut teman-teman yang nyaman ya Ini saya bulatkan seperti ini ya Ini usahakan sampai padat ya teman-teman Supaya tidak ada udara tersisa di dalam ya Setelah selesai kita rounding Ini kita langsung pipihkan adonan Nah sementara yang lain tutup dulu ya teman-teman Biar tidak kering Baluri tepung terlebih dahulu Supaya tidak lengket Ini kita pipihkan dulu semuanya ya teman-teman Gunanya supaya adonan lebih relax Karena tadi tidak kita istirahatkan dulu ya Setelah di rounding Nah ini setelah selesai semua kita pipihkan Kemudian kita lanjut ke proses melubangi adonan Atau membentuk adonan Teman-teman bisa melubangi adonan Ataupun yang bentuk bulat saja tanpa bolong ya Nah ini selesai semua Kita proofing selama 45 menit sampai 1 jam Kemudian setelah mengembang Kita panaskan minyak di api kecil ya teman-teman Jadi jangan panaskan minyak di api besar Karena selain dari donatnya cepat gosong Dan juga mengakibatkan si donat itu Tidak mengembang pada saat digoreng Jadi usahakan minyaknya itu panas Dengan api kecil Sehingga membuat adonan donat ini Bisa mengembang pada saat proses penggorengannya Nah ini setelah kita balik Jadi teman-teman usahakan minyaknya yang banyak Supaya si donatnya itu terbentuk white ringnya dengan bagus ya Jadi buat teman-teman yang bertanya Kenapa sih saya bikin donatnya tidak ada white ringnya Nah ini ya jawabannya teman-teman Jadi gunakan minyak yang banyak Dan panaskan di api kecil Donat ini pesanan dari customer saya Dan saya buru-buru ya teman-teman Jadi tidak rapih ya mohon maaf Jadi saya buru-buru Apa namanya merekotnya Dan ini terlihat berantakan ya Tapi lihat teman-teman ya White ringnya tinggi Kalau dari atas tidak terlihat white ringnya ya teman-teman Tapi kalau kita lihat seperti ini Ini white ringnya lumayan tinggi ya teman-teman Ini donatnya benar-benar enak dan super lembut Jadi ini langsung ditoping Masih hangat-hangat langsung ditoping Karena ini terburu-buru waktu ya teman-teman Jadi mau digosen Jadi toppingnya seperti ini Requestnya Nah oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya untuk subscribe Like dan komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih